Ini gadget terbaru yang lagi hits, yang harganya 3.500 dolar. Ini yang dikatakan akan membuat revolusioner. Membawa kita ke dunia masa depan. Saya mau mencoba menempatkan sebuah mobil F1. Saya bisa putar, saya bisa besar, kecilkan. Terserah saya, wooo. Agak, agak gini nih. Ah, gue, 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 gue. Tapi, perlu saya belinya ya kalau 54 juta. Nah, kita ada program baru. Saya Timothy Marbun. Mbak Yusutiono, orangnya mungkin lama. Masih di Kompas juga. Tapi ini Kompas TV Digital. Kita punya program namanya FOMO FOMO Tech. Jadi ini buat... Bukan H ya, F ya. Udah berhubung kita 2 cowok. FOMO Hack. Jadi, FOMO Tech ini kita akan berbicara mengenai apa yang baru di teknologi. Dari sudut pandang orang yang suka teknologi. Tapi juga dari orang yang mungkin pengen tahu lebih soal teknologi dan gadget-gadget terbaru. Tim ini kan orangnya gadget banget kan. Gadget freak. Kalau gue kan nggak terlalu. Tapi kalau ada sesuatu yang ngehits gitu. Ya pengen tahu juga dong kita kan. Saya pengen beli. Tapi ya itu, nggak pernah kesampaian belinya. Dari sisi harga. Pengen doang. Pokoknya kita akan hadirkan peralatan apapun yang ada teknologinya. Handphone. Ini yang ada di depan kita. Ya kan. Oh ini udah kelihatan ya? Udah kelihatan tadi ya? Udah kelihatan tadi ya? Udah kelihatan tadi ya? Oh, karena FOMO Tech yang bisa di perdana mengambilkan yang lagi hits. Yaitu Apple Vision Pro. Apple Vision Pro. My man. Pro langsung ya. Kita nggak pernah beli Apple Vision aja. Apple Vision Pro. Emang itu keluarnya ya kan? Yang kelihatan yang Pro. Jadi semua barang itu akan kita coba sampaikan kepada lo semua yang nonton FOMO Tech. Yes. Untuk tahu kira-kira ini apa dan bagaimana. Ini gadget terbaru yang lagi hits. Yang harganya 3500 dollar. Dapatnya susah. Masuk ke Indonesia ternyata lebih mahal lagi. 3500 US dollar. 54 juta rupiah. 54 juta rupiah. Itu baru dapat ini. Atau alatnya ini ya kan? Charger dan perangkatnya lah. Kita bisa kasih lihat sih. Ini baterai nggak sih sebenarnya? Bukan charger ya? Ini baterai nya terpisah lagi. Terpisah. Dan ini cuma tahan 2 jam. Coba di close up dulu. Ini bagian depan yang sebenarnya ada LED nya juga. Karena kalau salah satu yang dijual dari Apple Vision Pro ini pada saat awal adalah Pada saat orang yang memakai ini memakainya. Matanya itu masih bisa terlihat oleh lawan bicara. Walaupun itu akhirnya diprotes sih. Karena tidak se-realistis yang diharapkan. Karena agak burem-burem gitu. Betul. Tapi ada LED di sini. Tapi tidak hanya itu ada kamera. Di sini sih kelihatan banget ya. Ada 6 kamera yang jadi salah satu. Ada patokan pemakai untuk lihat dunia yang nyata. Ini sensor-sensor di bawahnya. Ini yang membaca gerakan tangan kita di bawah. Dan sangat peka gitu. Dan dia juga punya sensor lainnya untuk mendeteksi ruang. Karena dia sangat spesial sekali. Di sini ada beberapa tombol-tombol. Untuk pengaturan. Nah kan jangan sampai jatuh. Siapa yang akan menggantinya kalau sampai jatuh. Pegangnya seperti ini. Pegang seperti itu deh. Kita kasih lihat. Ini ya Tim. Agak gini. Agak gini. Gak gini. Gitu aja. Kita taruh aja. Kita taruh aja. Kita taruh aja. Tombol crown disebutnya. Untuk pengaturan. Bisa membantu kita membesarkan suara dan lain-lain. Walaupun bisa dapet pins gitu. Bisa juga. Ya tapi. Nah ini ada fan-nya. Dan ini ada. Kita sebutnya apa ya. Headband-nya lah ya. Mengikat ke bagian kepala. Tapi isinya juga ada speaker-nya di sini. Ada speaker. Ada untuk charging port dan power unit-nya di sini. Ini juga untuk mengencangkan. Ini untuk mengencangkannya. Seperti kalau kita pakai helm sepeda. Sudah. Oke berapa bertanya. Ini ketat nggak? Enak atau nggak? Kalau menurut saya enak. Tidak terlalu ketat sesuai. Nggak maksa sih. Iya. Sebenarnya nggak maksa. Tapi nggak maksa. Makanya gue bilang. Ini kayaknya. Habis jutaan dolar. Buat. Reset ini doang. Apa sih yang keren soal. Apple Vision Pro ini. Karena yang ini yang dikatakan. Akan membuat. Revolusioner. Membawa kita ke dunia. Masa depan. Iya. Membawa kita ke dunia masa depan. Karena ini bukan VR headset. Yang kalau selama ini kita pakai. Oculus dan lain-lain itu. Biasanya itu semua. Virtual reality bukan. Menjadi virtual reality. Tapi ini lebih ke mixed reality. Dimana virtualnya ada. Tapi masih nyamun dengan dunia yang sebenar-benar. Jadi kalau kita pakai. Meja ini masih kelihatan. Tapi bisa ditaruh benda virtual di atasnya. Betul. Dan bisa berinteraksi dan lain-lain. Nah. Interface nya itu. Seperti. Macbook atau iPad. Ataupun iPhone. Karena memang keluaran Apple kan. Iya. Aplikasinya juga begitu. Tapi. Sebutlah. Kalau di handphone. Atau di iPad. Itu touch screen. Hmm. Ini kita nggak menyentuh. Apa-apa. Menyentuh udara. Tapi dia sudah bisa bergerak. Dan membaca bola mata. Pergerakan kepala. Boleh. Bisa pilih tuh katanya. Bola mata. Pergerakan kepala. Jari. Jari. Ataupun gerakan tangan. Iya. Untuk memilih aplikasi mana. Jadi kalau di iPad. Kita touch. Dan kemudian. Kalau di. Kita geser. Kemudian. Bergerak-bergerak sedikit. Kemudian kita tap. Nah. Ini tuh bergeraknya lewat. Lirikan matamu. Terus kita jepit. Lirikan matamu. Aduh. Bukan matamu. Tapi yang kerennya memang. Ini membuat. Area apapun itu. Karena kan ini sebenarnya. Spatial reality nya. Itu yang membuat ini berbeda. Dengan virtual reality yang lain. Itu membuat. Kalau nanti kalau dipakai. Kita bisa membuka aplikasi. Dan menempatkannya dimanapun. Mendekatkannya. Menjauhkannya. Memperbesar. Dan memperkecil. Jadi bayangkan gini. Kalau lagi di stasiun kerja ini. Kita kan sering. Ada aplikasi yang terbuka. Di satu monitor. Nanti ada monitor lain. Dan lain-lain. Kalau satu monitor kan. Harus buka tutup. Jadi bayangkan. Kita bisa membuka. Berbagai macam monitor. Saya mau musik saya di sini. Mau kerjaan saya di sini. Mau edit audionya ada di sini. Saya mau ada. Netflix di sini. Segala macam. Sepertinya ada berapa monitor. Monitor yang kita inginkan. Terserah. Tapi kita bisa. Melihat ke tempat lain. Dan monitornya hilang semua. Dan kita akan melihat benda lain. Jadi. Akan bisa kepake banget. Buat kerjaan. Tapi buat hiburan sih. Ya pasti lah ya. Pasti. Ini hiburan. Menonton film. Main game. Semua udah bisa dilakukan. Sambil tetap. Sadar. Bahwa kita nih. Ada di lingkungan ini. Walaupun lingkungan yang. Misalnya nih. Saya pakai ini. Kemudian ada studio. Ada kameramen. Ada kamera-kamera. Begitu ada lampu. Itu akan tetap ada. Tapi. Bisa kita tutup. Kita bisa ada di pegunungan. Bisa ada di hutan. Mau langsung coba nggak? Kita lihat deh. Seperti apa sih. Pengalamannya. Karena nggak cuma buat kerja doang. Bisa buat macam-macam. Hanya bisa dipahami kalau dicoba. Yuk. Let's go. Bu. Lu coba minggu depan ya. Hehehe. Oke. Kita coba. Semoga baterai masih ada. Oke. Ini bisa direkam nggak nih ya. Apa yang gue lihat. Dikantongin dulu. Nanti kita kasih lihat. Pokoknya. Apa yang dilihat oleh Timothy. Sekarang. Saksikan Timothy. Seperti agak-agak. Mabuk kepayang ya. Hehehe. Tangannya bergerak kemana-mana. Ini ini ya. Saya coba nih. Eh. Ada orangnya. Hehehe. Orangnya lagi nggak nginter. Ini mana sih. Dari tadi mau ditutup. Oke. Nah. Ini. Emang harus kalibrasi mata sih. Soalnya ini sangat spesifik sekali. Mau mencet apa. Kita bener-bener dia berpegangan pada lirikan mata. Ini saya mau mencoba. Menempatkan. Sebuah mobil F1. Hmm. Cari area yang kosong. Itu dapet. Kita langsung tap ke sini. Untuk memplacement. Itu dia mobilnya. Nggak kelihatan tapi ya di situ ya. Saya bisa putar. Saya bisa besar. Kecilkan. Terserah saya. Dan bisa langsung naik. Seperti berasa masuk F1 sendiri. Bisa. Nah ini sih. Sebenarnya salah satunya. Selain hiburan sama kerja. Hal-hal seperti ini. Benda yang tidak ada. Menjadi ada. Itu bahkan bisa dipreteli. Dibedah. Dibelah dan lain-lain. Sehingga untuk pembelajaran itu kepake banget. Kenapa ini jadi revolusioner. Salah satunya mungkin buat dunia pendidikan kali ya. Walaupun mungkin di pendidikan dasar sekalipun. Tapi ini. Membuat sesuatu yang. Tidak ada jadi ada. Seperti mobil F1 nih. Nanti kalau. Kita sampaikan juga. Gambar apa yang dilihat oleh Timothy. Itu bisa kita bongkar-bongkar. Kita bisa lihat mesinnya. Kita bisa bongkar. Nanti kita bisa pasang lagi. Dan kalau dibongkar. Udah di sini nih. Yang lagi ada depan saya ini. Bagian dari ban. Saya mau lihat dari dekat gitu ya. Itu tinggal di perbesar. Dan saya bisa lihat. Sampai ukurannya gede banget gitu. Mobilnya itu bisa di perbesar. Perkecil. Terserah kita. Digeser-geser. Hanya dengan gerakan-gerakan tangan. Nah. Visualnya sih tajam banget sih. Iya. Saya juga udah mencobanya. Nanti bisa lihat. Bagaimana saya berinteraksi dengan dinosaurus. Begitu ya. Tapi. Bagi saya yang. Buat saya amaze gitu. Tampilan gambarnya. Kok. Alat semacam ini. Saya nggak ngerti. Ya okelah. Ada lensa yang sangat canggih. Apa dia menyebut lensanya Tim? Eh. Gue lupa apa namanya. Oled. Oled. Tapi ya. Apa namanya itu. Pokoknya canggih. Sehingga itu. Selain aplikasinya membuat segala sesuatu. Satunya betul-betul berada di depan mata kita. Tapi jernih betul. Gitu. Suara juga oke. Pasti buat dunia hiburan. Nonton Netflix. Segala semacam. Ini bisa di sini. Dengan layar yang bisa di perbesar. Terserah kita sesuai. Kemampuan. Yang ada di. Dalam Apple Vision Pro. Yes. Sangat puas banget. Buat nonton hiburan. Eh. Dan juga. Sensornya ya. Sensornya sih hebat sih. Kan kita. Ada di sini. Eh. Keyboard. Untuk mengetik. Hmm. Nah itu. Dia sebenarnya kan. Tidak ada. Tapi ada. Gitu. Di dalam penglihatan kita kalau pakai kan ada. Nah. Begitu kita. Misalnya saya ketik nama saya. Bayu. 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 Itu. Seperti soal-soal tersentuh. Jadi dia memberitahu bahwa. B nya udah kesentuh ya. Iya. A nya sudah kesentuh ya. Y nya sudah kesentuh. U nya sudah kesentuh. Iya. Padahal kita menyentuh udara. Itu kehebatan sensornya. Spatial sensornya dia sih. Iya. Dia bisa membaca ruang, jarak, dan posisi. Bawah-bawah sini ada sensor-sensornya. Tuh. Jadi. Tapi. Perlu saya belinya ya. Kalau 54 juta harga di sana. Ya. Itu dia tuh. Kalau. Belum pajak. Sisi harga. Belum pajak. Nanti kalau masuk di sini. Belum pajaknya kan. Terus. Akan ada biaya kirim yang lebih mahal. Jadi. Ya. Mungkin harus pikir-pikir juga. Apakah. Akan membeli saat sekarang. Terutama pada saat aplikasi-aplikasinya itu. Masih banyak yang. Belum bisa diakses. Masih banyak aplikasinya juga. Belum bikin native application khusus. Untuk. Vision OS nya. Si Apple Vision ini. Jadi. Nunggu. Kali sekalian nabung. Kalau benar saya. Iya. Di luar itu sih. Ini gadget memang. Ini kita nggak bicara harga ya. Ini memang. A must have gadget sih. Must have. Kalau bisa. Kalau buat saya. Kalau bisa. Minimal must try lah kalau bisa. Oke. Sekian dulu. Minggu depan. Kita coba ya. Lebih jauh. Agak berat berpisah sama dia. Jangan dong. Pengen mainin terus. Ya udah pagi 2. Iya. Gue yang dapet baterainya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di Pomotech. ライbaku. Saying energy is love fine, suka sendiri minded thing. scripture diсячemandu.